Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, hari ini gue lagi ada di Museum Lampung Kebetulan ini lagi dalam rangkaian OTD kita Yang dimana sekarang kita stay di Bandar Lampung Dan di belakang gue sudah ada 2 varian Honda 2 mobil Honda Namanya sama, cuma beda generasi Yang di sebelah kanan ini ada Kalau orang-orang biasa sebutnya adalah Old Brio Brio Old atau Brio Lama Yang dimana belakangnya itu masih seperti mobil ditabrak truk Alias gepeng Lurus Sedangkan yang sebelah kiri gue ini adalah Old New Brio Atau yang biasa Brio baru Yang bentuknya sebenarnya lebih futuristik Kalau dibilang bagus, bagusan mana itu tergantung selera Jadi gue gak akan menilai lebih bagus yang Old mana Atau yang All New Tergantung kalian maunya yang mana Nah langsung aja kita akan review ada 2 customer kita Kita akan tanya sedikit berbincang-bincang sama mereka Mengenai mobil yang mereka pakai dengan modifikasinya Ini dia videonya Oke bro sekarang gue udah sama Di samping gue udah ada owner dari Brio Old ini Namanya Bro Abdillah Dipanggilnya Mas Dillah ya Halo Mas Dillah Boleh perkenalkan diri dulu Mas Dillah Nama saya Dillah Usia 30 tahun Kerjaan di kecamatan Kerjaan di kecamatan Di kecamatan Ngurusin-ngurusin administrasi Iya Ngurusin warga-warga Buat KTP, akte Segala macam Mau bikin dong Siap Mau pindah ke sini Enggak mau bikin Boleh-boleh Bikin keluarga bisa di sini Bisa Mobil yang dipakai apa nih Honda Brio tahun 2017 Tipe E Kenapa? Kenapa lo pilih Brio ini? Karena Brio ini Sebenarnya kenang-kenangan sih Kenang-kenangan orang tua Jadinya Bisa Nah ini Tadinya Ditawar yang lain Gak maulah Mendingan Brio aja Oh berarti Ini lebih ke historicalnya tinggi ya? Lebih banyak ininya Sejarahnya Oke Ini udah berapa lama pakenya? Tahun 2017 Sudah hampir Hampir sekarang Hampir 4 tahun ya? Hampir sekarang Hampir 4 tahunan Gimana pengalamannya Selama 4 tahun Pake Brio Old? Alhamdulillah Baik-baik aja sih Pengalamannya Mas Apa kekurangan yang menurut lo? Menurut lo secara pribadi? Kalau kekurangannya Si Di ininya aja Di apa Tenaganya aja Agak ngempos sedikit sih Sebenarnya Kalau kita gak ganti Kenal pot gitu Pertama Kacanya lebih getar Terus kaca belakangnya Lebih identik pecah Soalnya gue 2 kali ganti kaca belakang Kaca belakang ganti 2 kali? Iya 2 kali ganti kaca belakang Kenapa? Pecahnya kenapa? Ditabrak? Pertama nabrak tiang Kedua Aduh Di bypass Itu tiang salah apa? Itu mundurnya kekencangan Itu mundurnya kekencangan Tiang gak ada salah loh Dan dia diem loh Terus kedua Kedua di mana? Di bypass Nyinggol truck Buntut truck itu pas mundur Itu aja sih Oh berarti emang kaca belakangnya rentan pecah ya? Rentan pecah kaca belakangnya Tapi kalau lo nabraknya truck Ya apa juga pecah sih sebetulnya Oke Apa aja nih yang udah dimodif? Yang udah dimodif paling kaca film Karena kaca film ini Ya beda dari yang lain Iya nih warahnya Keren kayak biru ya? Karena saya lebih suka warna biru Terus lampu Sama Stiker sama pelak Gitu aja sih Sama pelak Ini kaca filmnya apa sih? 3M? Kaca filmnya Yang standaran sih Oh tapi ada stiker 3M nya gue pikir 3M Sponsor Sponsor Emang lo suka warna biru? Kenapa gak ngambilnya bryonya warna biru? Waktu itu masih inden sih bang Oh waktu itu inden Iya masih inden waktu itu Jadi makanya Ini aja Yang hitam aja yang udah pasti Yang udah pasti Yang netral karena hitam Ganti velgnya dimana waktu itu bro? Di HSR Waktu itu pertama kali Horizon ya? Iya Horizon Pertama kali ganti velg itu Pembukaan di Bumi Kedaton Malu Bumi Kedaton Sempat disitu Sempat nanya-nanya Nanya-nanya Ya Kita nabung 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 Eh Buka di cabang teluk Malam-malam Saya langsung ganti Malam-malam gantinya Jam berapa gantinya tuh? Jam lapanan Jam lapanan Jam delapan malam Ya itu udah tutup Wah luar biasa Kalau udah tutup Saya ke door Langsung saya ganti sama Bannya Terus velg standarnya Saya ini Enggak tukar tambah Tetap saya ini Tetap di bawah Ya tetap di bawah Wah berarti pelayanannya oke juga ya Malam-malam Jam lapan malam Masih dilayanin loh Masih dilayanin Terus Gimana menurut lo? Ada kritik dan saran gak Untuk HSR Atau mungkin untuk toko horizon Kalau toko horizonnya enak Pegawainya juga ramah ya kan Terus Kalau peletnya ini Emang sengaja Gue milih pelet DH ini Karena Gue liat yang lain itu Aduh Ini Beda dari yang lain kan Saat itu Gue liat DH ini Cuman satu nih Gak ada lagi Maka aja gue tanya sama pegawainya Ini cuman satu bang Yaudah lah Pasang aja gak apa-apa Wah karena beda daripada yang lain Iya beda daripada yang lain Jadi anaknya ceritanya Gak mau sama orang lain ya Iya bener Tampil beda aja Tampil beda Kalau sama kembar nantinya Oke deh Oke kalau kita Bro Dilah ya Makasih banyak Udah percayaan film Kepada HSR Ini udah berapa lama dipakai Sorry tadi Kalau gak salah udah lama juga ya Ya 2019 lah Sampai sekarang Sampai sekarang Ada peang gak? Peang penyok Alhamdulillah gak ada Alhamdulillah gak ada Gak ada peang Gak ada kendala Tetap waktu itu pernah Paling jauh di bawah ke Palembang Tembus lah 2 jam setengah 2 jam setengah Itu berarti ngebut ya? Ngebut dulu Sebelum ganti kenal pot standar Kita udah ganti kenal pot Kenapa diganti lagi? Karena disuruh ibu Oh disuruh ibu Kalau orang tuh yang nyuruh Kita gak bisa Terlalu berisik ya? Kalau yang lain nyuruh Kayak ini Ini laki-laki idaman nih Apa perintah ibu langsung dijalanin nih? Kita ganti Dari full system Dari full system kita ganti standaran lagi Soalnya modelnya ball on dia Kenal potnya Oke 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 lah kalau begitu Mudah-mudahan Ini udah 2 tahun Dan gak ada peang Gak ada Gak ada kendala Kuat kok Peang Apalagi pecah ya Peang aja mga Apalagi pecah ya kan Nih keren nih Baru Apa sih velgnya? Ring 15 Ring 15 ya? Iya ring 15 Oh HSR boy velgnya HSR Yaudah bro makasih banyak ya Serial sama-sama Oke boys Sekarang kita akan Langsung review mobil selanjutnya Nih mobil selanjutnya Ini ada sesuatu yang Ada sesuatu yang berbeda nih Kalau dari kemarin Kita ketemunya sama laki-laki Sekarang kita akan bertemu Dengan owner yang cantik Laki-laki juga Enggak lah perempuan Kadang-kadang Yuk langsung kita lihat Nah selanjutnya kita sudah bareng Sama owner yang cantik ini Hai Hai Namanya siapa? Nama saya Yossi Ramadhani Waduh cantik banget ya Mobilnya Kegiatannya apa sekarang? Kegiatannya dirumahnya sih Baru lulus SMA Baru lulus SMA? Iya Kamu punya SIM gak? Punya Wah kita harus cek nih Bener gak nih SIM-nya Punya SIM apa enggak? Bener Masa ada nyetir sendiri nih Takutnya gak punya SIM Kita laporin ke polisi nanti Iya dong Gak bercanda boy Kamu pake apa ini? All New Brio? Iya Kenapa pilih mobil ini? Karena memang dari dulu Packetnya ini sih Pengen punya mobil Brio Kenapa pengen punya mobil Brio? Itu kayak ngelit Bodinya tuh kayak bagus aja Jadi suka dari dulu pengennya Ini yaudah langsung dibeliin Nama ibu ini Jadi kamu Milih mobil itu dari bodinya? Iya Tapi kalau milih pasangan Dari bodinya juga? Aduh gak dong Kirain Soalnya itu ada yang nunggu Itu disitu Itu senyum sendiri dia Oke Gimana? Ini tahun berapa belinya? Tahun 2020 2020 Gimana? Setelah kamu pake Kamu juta sendiri kan? Iya Mobil pertama? Enggak, kedua Kedua? Yang pertama Xenia Tadinya pake Xenia Sekarang pake Brio Gimana? Pake Brio dari Xenia Menurut kamu lebih enak mana? Lebih enak ini Kenapa? Karena bawa Xenia agak berat sih Agak berat? Iya Beratnya? Dari setirnya agak berat Oh setirnya berat Gue kira mobilnya dibawa-bawa Setirnya berat Setirnya berat Terus apalagi? Terus kalau bawa ini kan Setirnya agak enteng Jadi kayak seneng aja Pake mobil ini Jadi yaudah Yang Xenia dipake sama ayah Oh Jadi yang Xenia dipake sama ayahnya Yang ini sekarang kamu yang pake Udah udah lecet loh? Lecet pernah pelok Oh peloknya malah yang kena? Kenapa? Kenapan? Ini apa sih? Kayak trotoar gitu loh Pas parkir Oke Apa aja yang udah dimodif? Baru velg sama ganti sound System Velg sama ganti sound Kalau velgnya? Velgnya ini Pake Coba ring berapa velgnya? Ring berapa ya? Ring berapa coba Gak usah sosok ngasih tau nih 15 Dikasih tau dia Ini beli sendiri apa enggak nih? Ini dari orang tua Enggak maksudnya kamu milih sendiri apa enggak? Bareng sama abang Oh bareng sama abang Tapi suka? Enggak Mau ganti yang lain enggak? Coba 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 liat yang itu tuh Aduh Bagus enggak? Bagus Mau yang itu apa yang ini? Pengennya yang itu Yang itu? Gak tuker tambah aja bisa Nanti ketokok ya Abis ini Mau syuting malah jualan Oke Terus abis ganti velg Dan audio Audionya diapain? Audionya diganti Bassnya itu loh pak Ditambah Apanya? Bassnya di belakang Bassnya di belakang? Oh ditambahin Ini nih subwoofer Head unitnya diganti? Iya Ganti Ayo head unitnya diganti enggak? Head unit itu apa? Hah? Head unit itu apa? Head unit itu yang ada di tape-tap itu loh Oh enggak Pake yang standar Berarti cuman lebih ngejar ke suara Iya Kenapa mau modif? Siapa yang nyuruh ganti velg? Siapa yang nyuruh ganti audio? Coba Kalau nyuruh ganti velg? Abang Tapi kalau mau ganti sound Aku Karena pengen kayak yang Xenia Xenia juga ganti sound Oh suaranya enak? Iya Jadi minta ganti Terus digantiin Oke Nih Sebenarnya kita punya sedikit Gue enggak tahu ini mitos atau fakta Katanya Kalau perempuan Ini mobil kamu bawa sendiri kan? Iya Kalau perempuan Itu yang pertama itu adalah Interiornya pasti berantakan Yang pertama Yang kedua Bodi mobilnya pasti banyak baret Bekas nabrak Nah kita akan mau lihat nih Oke Coba Ya kan? Nih Udah ada Ini boy Berarti fakta Bodi baret-baret itu fakta Coba kita cari lagi Kita kelilingin Mana lagi nih? Oh enggak ini kotor Tapi ini kayaknya bekas di chat deh Itu ini pas dibawa sama abang Oh nyalain abangnya Iya tapi emang iya lagi dibawa ke metro Ini bekas-bekas nabrak kan? Nih seolah kelihatan ya Iya Dia belum ngasih tau Tapi udah kelihatan Iya Aklop kan aku jualin bodikit Bodikitnya bagus ganti type-r loh Mau ganti? Boleh buka dalamnya enggak? Boleh Kita buka dalamnya ya Kita akan lihat Apakah mitos dan fakta Mobil perempuan Itu Berantakan Eh kok di kunci? Enggak kok Curang nih Kok enggak sih? Enggak boy Enggak berantakan Nanti cekin buka satu lagi Enggak berantakan sih Cuman ya Ada sampahnya aja Tuh Ini ada Aqua Botol Bekas Tapi untuk ukuran mobil perempuan Interiornya menurut gue cukup rapi sih Enggak terlalu banyak barang Enggak bawa sepatu dua gitu Sendal aja di selipin Sendal doang tadi ya Biasanya kalau nyetir kemana? Nyetir disini-sini aja sih Jalan-jalan di ibu kota aja Eh di kota aja maksudnya Oke Kamu ganti velgnya dimana? Di Horizon Di Horizon Boleh enggak ceritain pengalaman Waktu ganti velg di Horizon? Aku sih taunya dari abang aja Pas itu dia ngajakin Ayo kita ganti Ini temenin ganti velg Ternyata Semuanya juga pengen ikut Ayah, ibu juga kan Oh jadi satu keluarga? Iya Pas itu Bawa satu mobil? Dua Bawa dua mobil? Sama yang Xenia Sama yang Xenia Terus? Pas itu Xenia belum ganti sih Ini ganti brio dulu Eh ngeliat ini Bagus digantiin velg HSR Terus yang Xenia nyusul Ganti juga Oh jadi pengen juga? Iya Oke Waktu itu nyoba berapa model? Berapa ya? Banyak Banyak? Ditempelin ke mobil? Pelgnya? Akhirnya pilihannya jatuhnya ke sini Pilihan siapa? Abang Pilihan abangnya Gak apa-apa Nanti kalau udah kerja Udah punya duit sendiri Milih sendiri Oke Terus Ada ini gak? Yosi punya kritik Atau saran gak untuk HSR Atau untuk toko Horizon Buat toko Horizon Pelayanannya sih romo banget Terus kakak-kakaknya juga asik Seru Gampang berbaur juga Semoga kakak-kakaknya Terus buat Horizon Semoga Semoga makin lancar Usahanya Amin Makin sukses Amin Untuk HSR sendiri Ada saran? Atau kritik? Gak ada sih Gak ada? Gak ada Oke Kalau gitu Terima kasih Yosi udah percayain velgnya pada HSR Ada baret-baret dikit ya Velgnya ya Nanti kalau misalnya mau dimulusin lagi Langsung datang aja ke toko Karena di HSR sendiri juga Kita bisa repair Barat-barat Lecet segala macam Kita bisa Oke Yosi Terima kasih Oke boys Segitu dulu video kita kali ini Ada Brio Old Sama ada All Nibrio yang cantik Mobilnya Ya ownernya sih Terserah kalian Mobil yang cantik mau enggak ya Terserah Gue gak mau ikut campur Takutnya nanti ada yang marah Segitu dulu Kalau gue secara pribadi Dua-dua mobil ini Sama-sama memiliki Nilai yang berbeda Yang old punya nilai sendiri Yang old new juga punya nilai sendiri Tergantung Balik lagi Tergantung selera kalian Ya Karena modifikasi Atau memilih mobil Itu tergantung selera dan kebutuhan Ada orang yang butuh Cuma untuk 2 orang Ada orang yang butuh Cuma untuk 4 orang Ada orang yang butuh Untuk 7 orang Ya kan Ada juga orang yang butuh Bener-bener cuma untuk sendiri-sendiri Dan bawa banyak barang Nah itu beda-beda lagi So Kalau kalian mau beli mobil Atau kalian mau modifikasi Pastikan itu sudah memenuhi Selera dan kebutuhan kalian Gue di Rais Nudiri Jangan lupa ingat velok Ingat HSR